Halo sahabat, Assalamualaikum, semoga sehat selalu dan senantiasa berbahagia. Terima kasih sudah subscribe dan menyimak video-video Konchomuvi. Senangga Tuhan ya Maha Esa selalu memberikan rizki yang berkah dan berlimpah ruah untuk sahabat semua. Kali ini Konchomuvi akan membawakan alur cerita film yang berjudul Balupu. Film ini mengisahkan tentang Shankar dan juga Nananji, dua orang gangster bengis yang rela bertaubat demi orang yang ia cintai. Penasaran dengan kisahnya? Langsung aja tanpa basa-basi lagi, ini dia alur ceritanya. Seorang artis wanita bernama Laksmi sedang diganggu oleh sekelompok. Preman yang dipimpin oleh Rohit. Rohit berniat untuk melecehkan Laksmi. Laksmi yang tak ingin dirinya dilecehkan berlari untuk menyelamatkan diri dari kejaran Rohit CS. Laksmi berlari hingga masuk ke dalam sebuah stadion kriket. Seorang pemuda baik hati bernama Raffi sedang berdiri di sana. Raffi muak melihat kelakuan Rohit CS yang terus berusaha untuk melecehkan Laksmi. Raffi lalu menghajar semua anak buah Rohit dengan begitu mudah. Raffi berhasil mengalahkan mereka dan menyelamatkan Laksmi. Raffi adalah seorang pegawai penagih hutang bank yang ada di Banglur. Kesahariannya selalu disibukan untuk menagih hutang para nasabah bank. Raffi tinggal berdua bersama sang ayah yang bernama Mohan Roa. Ayah Raffi yaitu Mohan sangat ingin agar Raffi segera mempersunting seorang wanita yang sangat cantik. Namun Raffi belum bisa memenuhi permintaan sang ayah tersebut. Suatu hari Raffi mendapat kabar tentang Sino. Temannya yang sedang dirawat karena gagal bunuh diri. Sino menceritakan kejadian yang sebenarnya. Bahwa semua ini gara-gara seorang gadis matrek bernama Seruti. Seruti telah menipu banyak laki-laki termasuk Sino. Target dari Seruti adalah laki-laki cubun dan juga logu. Dia mendekati mereka hanya untuk memanfaatkan uang mereka dan mengurasi hingga habis. Raffi sangat kesal dengan gadis bernama Seruti itu. Dia berniat untuk membalas semua perbuatan Seruti. Tak lama kemudian Raffi telah sampai di kafe tempat Seruti dan pamannya sering mencari mangsa. Raffi menyamar sebagai seorang pria culun dan logu. Seruti sangat gembira melihat makanan empuk datang di hadapannya. Dia mulai bersandiwara seolah-olah jatuh cinta kepada Raffi. Raffi mengikuti alur sandiwara Seruti. Raffi justru mendominasi sandiwara itu. Dia terus mendekati Seruti dan membuatnya risih. Raffi bertindak seolah-olah dia cinta mati kepada Seruti. Di mana ada Seruti, di situ ada Raffi. Bahkan saat di rumah pun, Raffi kadang-kadang mendatangi rumah Seruti. Saat Raffi pulang ke rumahnya, ayahnya lagi-lagi kembali meminta Raffi untuk segera menikah. Namun Raffi selalu beralasan bahwa dia masih belum memiliki tambatan hati hingga pada saat ini. Ayahnya yang terus saja mendengar kata-kata itu lama-kelamaan menjadi muak dan kesal. Ohan lalu mengancam Raffi, jika dalam kurun waktu satu minggu, Raffi belum juga menikah dengan seorang wanita. Maka dirinya akan memaksa Raffi untuk menikahkan dengan wanita pilihan sang ayah tercintanya. Di sisi lain, paman Seruti menyarankan kepada Seruti untuk menikah dengan Raffi. Dia mengatakan bahwa mungkin jika kamu meminta Raffi untuk segera menikahimu, dia akan segera pergi menjauh dari sini. Ujar pamannya. Seruti masih menimbang keputusan itu. Tapi Raffi tiba-tiba datang dan langsung mengajak Seruti untuk menikah dengannya. Seruti tentu syok mendengar hal tersebut. Di dalam lupuk hati Raffi, dia hanya ingin membuat Seruti semakin tersiksa dengan gangguannya. Tapi Seruti dan mamannya tak berpikir seperti itu. Mereka mengira bahwa Raffi benar-benar mencintai Seruti. Baru saja Raffi pergi dari sana. Orang tua Seruti telah kembali ke rumahnya. Dia membawa sebuah kabar gembira. Seruti akan menikah 10 hari lagi. Seruti terjebak dalam kondisi itu. Di satu sisi, Raffi sedang melamar dirinya dan di sisi lain ayahnya sudah menyiapkan seorang calon suami bagi dirinya. Seruti dan mamannya lalu pergi ke rumah Raffi untuk menemui Mohan, ayahnya Raffi. Seruti menjelaskan bahwa dirinya dan Raffi adalah sepasang kekasih yang saling mencintai. Namun Raffi malah melamar dirinya tanpa sepengetahuan dari keluarganya. Ujar Seruti kepada Mohan. Seruti berharap dengan alasan itu Mohan Roa akan marah kepada Raffi dan meminta agar Raffi membatalkan lamarannya. Namun pada kenyataannya Mohan Roa justru sangat bahagia. Semua tetangga langsung diundangnya. Acara syukuran digelar saat itu juga. Mendengar kabar Raffi akan menikah adalah kandu terindah bagi Mohan Roa. Dia mengira Raffi melakukan hal itu karena desakan darinya. Kini buah si malakama yang menghampiri keduanya. Keduanya terjebak di dalam sandiwaranya masing-masing. Di malam harinya mereka janji untuk bertemu di sebuah bar. Rencananya sih mereka akan saling terbuka dan berbicara jujur tentang semua sandiwara itu. Namun yang terjadi, Raffi mereka hanya bisa saling isin-isinan. Tak lama kemudian seorang ketua preman mulai menyadari bahwa pria isin itu adalah Raffi. Dia yakin bahwa Raffi yang ia lihat saat ini adalah orang yang dulu pernah menghajar mereka saat ingin melecehkan seorang artis. Ketua preman itu melaporkan temuannya kepada bosnya yang bernama Rohim. Rohit lalu menantang mereka semua. Bagi siapa yang bisa mengganggu dan mencium kekasihnya Raffi itu, maka aku akan memberikannya sejumlah uang sebagai imbalannya. Tak lama kemudian seruti pamit untuk kohesi sebentar. Momen itu tentu saja dimanfaatkan oleh semua preman. Mereka berusaha untuk meraih seruti. Tapi Raffi datang di waktu yang tepat. Dia langsung menghajar dan mengalahkan mereka semua. Raffi kembali melibas mereka untuk yang kedua kalinya. Aksi Raffi yang memukau itu membuat seruti kagum. Kini dilubuk hatinya yang terdalam, perasaan cinta mulai tumbuh kepada Raffi. Mereka lalu pergi dari sana dan di saat yang bersamaan, Rohit tiba di bar tersebut. Rohit sangat terkejut ketika melihat gadis yang berada di samping Raffi adalah seruti. Usut punya usut ternyata seruti adalah calon istrinya Rohit. Dan mereka akan menikah 10 hari lagi. Walaupun mereka sudah bertunangan dan akan menikah. Mengapa seruti malah kencan dengan pria lain? Itulah yang membuat Rohit jadi semakin burka. Esokan harinya, orang tua Rohit bertemu dengan orang tua seruti. Mereka protes tentang kelakuan seruti. Mereka mengatakan bahwa Rohit melihat seruti yang sedap kencan bersama pria lain. Namun orang tua seruti tak serta-merta mempercayai omongan mereka. Mereka yakin bahwa seruti adalah anak yang baik dan tak melakukan hal tersebut. Di tengah obrolan itu tiba-tiba Mohan Rauh, ayah Rohit datang untuk menemui ayah seruti. Mohan datang untuk membicarakan tentang kelanjutan cinta anak mereka. Bagikan tersambat petir di siang bolong. Itukah yang dirasakan oleh kedua orang tua Rohit dan seruti. Mereka sangat terkejut mendengar hal itu. Ayah seruti yang marah kemudian memanggil seruti untuk menjelaskan semua ini. Seruti lalu menjelaskan bahwa aku sudah mencintai Raffi ayah. Aku sangat bahagia setiap kali berada di sisinya. Aku ingin menikah dengan Raffi. Tapi jika ayah menolaknya dan ingin aku menikah dengan Rohit, maka aku akan menuruti permintaan ayah dan menikah dengannya, unjar seruti. Mohan juga terkejut mendengar penjelasan seruti. Dia sama sekali tak menira bahwa seruti sudah dijodohkan. Dia meminta maaf kepada orang tua Rohit dan seruti. Mohan lalu berjadi akan memperlakukan seruti seperti darah dagingnya sendiri jika ayah seruti menerima lamaran Raffi. Tapi jika lamaran itu ditolak, dia akan memastikan bahwa Raffi tidak akan mengganggu seruti lagi. Itulah kata-kata Mohan sebelum pergi dari hadapan mereka. Sikap berbeda ditunjukkan oleh orang tua Rohit. Mereka marah karena merasa dihianati dan diperbainkan. Bahkan kemarahan ayah ngelit itu membuatnya ingin sekali mematahkan kaki seruti. Ayah seruti memberontak dan membela putrinya. Tindakan terpuji ayah Raffi sudah memantapkan pilihannya. Dia yakin bahwa kebahagiaan seruti pasti ada di tangan Raffi dan Mohan. Kini pertunangan antara seruti dan Rohit resmi dibatalkan. Ibu Rohit sangat kecewa dengan keputusan begitu pula dengan Rohit. Rohit menjadi sangat murka. Paman Rohit yang bernama Purna diminta turun tangan untuk menangani masalah ini. Purna adalah seorang gangster ternama yang menguasai kota Viza. Keseharian selalu disibukan dengan mencari seseorang bernama Shankar dan Nanaji. Kedua orang itu telah membunuh anak Purna. Purna berjanji kepada Rohit. Keponakannya bahwa ia akan menghabisi siapapun yang menghalakimu. Saya akan membuatmu bisa menikahi seruti. Ujar Purna. Sesuai dengan janjinya Purna lalu pergi ke acara pertunangan seruti. Pertunangan itu akan dilaksanakan di sebuah kuil. Raffi masih tak percaya dengan apa yang terjadi. Dia terkejut dengan keputusan ayahnya yang tiba-tiba menggelar acara pertunangan tersebut. Raffi sama sekali tidak mencintai seruti. Tak lama kemudian Purna beserta anak buahnya telah sampai di sana. Raffi merasa kenal dengan Purna. Purna mengamuk sedangkan Rohit langsung membawa seruti pergi. Raffi tentu tak diam begitu saja. Dia menghajar anak buah Purna hingga terbang tinggi melayang-layang. Purna sangat terkejut ketika dia melihat Raffi. Ternyata orang yang selalu dicari malah ada di sini. Semua orang terkejut ketika mengetahui bahwa nama Raffi yang sebenarnya adalah Sankar. Sankar mengancam Purna jika dia berani macam-macam. Maka aku akan menghabisimu. Ujar Sankar. Pertempuran pun terjadi. Tapi anak buah Purna bukanlah apa-apa di hadapan Raffi. Purna lagi dan lagi harus kembali terkejut. Karena babi Mohan yang ada di hadapannya ternyata adalah Nanaji. Purna telah berhasil menemukan orang yang dicarinya. Usut-tunya usut ternyata selama ini Raffi dan Mohan bukanlah seorang ayah dan anak. Mereka terus mengalahkan anak buah Purna tanpa belas kasihan sedikitpun. Kelanggahan Nanaji berhasil dimanfaatkan oleh Purna. Purna berhasil menusuk Nanaji dari belakang. Raffi panik. Nanaji segera dibawa ke rumah sakit. Sedangkan seruti berhasil dibawa oleh Rohit. Untuk dinikahi paksa divisa. Di rumah sakit teman-teman Raffi menanyakan tentang kebenaran dari kata-kata Purna. Apakah benar bahwa Raffi alias Sankar dulunya adalah seorang gangster? Raffi sudah tak mapu lagi menutup masa lalunya. Ia mau tak mau harus menceritakan itu semua pada teman-temannya. Beberapa tahun yang lalu di kota Vizart, Nanaji adalah penguasa di sana. Semua sektor berada di genggabat tangan Nanaji. Pembangunan dan usaha apapun yang mau dibangun harus mendapat izin dari Nanaji. Nanaji begitu berkuasa di sana. Purna dan sekelompok gangsternya pun tunduk di hadapan Nanaji. Walaupun begitu, Purna tak diam begitu saja untuk melawan kedikdayaan Nanaji. Purna menyewa kelompok gangster pimpinan Sankar. Sankar adalah seorang pemuda yang penuh kesombongan. Oleh karena itu, dia dijuluki sebagai Balutu Sankar. Sankar tak pernah pandang bulu dalam bekerja. Asalkan bayarannya pas. Dia akan bekerja dengan siapapun. Sankar lalu diminta oleh Purna untuk segera mengambil alih semua bisnis Nanaji. Sebelum beraksi, Sankar menjenguk salah satu temannya yang bernama Suri. Tapi perawat rumah sakit menyampaikan bahwa dokter tak mengizinkan preman untuk menjenguk pasiennya. Sankar ingin protes kepada dokter itu. Tapi ketika dia melihat dokter itu, dia justru malah jatuh cinta pada pandangan pertama. Kecantikan dokter Anjali berhasil menahlukan hati batu Sankar. Dokter Anjali yang tak menyukai kekerasan dan premanisme membuat Sankar berpura-pura menjadi orang yang baik. Sankar terus memandangi kecantikan dokter Anjali. Di hadapan dokter Anjali, Sankar mengaku sebagai Raffi seorang musisi. Sankar terus melakukan PDKT pada Anjali. Setiap berhubungan dengan Anjali, dia menjadi orang yang sangat lembut dan bertulang lunak. Berbeda 360 derajat jika Sankar kembali ke kehidupan sebagai seorang gangster. Dia adalah sosok yang sangat kejam. Sankar mulai bergerak untuk menghancurkan Anjali. Banyak bisnis Anjali yang berhasil diambil alih oleh Sankar. Bahkan komisaris polisi pun sekarang berada di pihak Sankar. Sankar berhasil membuat Anjali frustasi. Dia tak tahu lagi bagaimana caranya untuk menghentikan Sankar. Pemuda sombong itu berhasil menggerus kekuasaan Nanaji. Hanya ada satu perintah dari Nanaji untuk anak buahnya. Yaitu segera menghabisi Sankar. Anak buah Nanaji berusaha untuk membunuh Sankar di sebuah mal. Sankar berhasil mengalahkannya dengan sangat mudah. Dia anak membunuh anak buah Nanaji. Tapi rencana itu seketika dirubah karena Anjali melihatnya. Anjali sangat bahagia karena Sankar berhasil menyelamatkan seseorang. Dia lalu meminta Sankar untuk memotivasi ratusan pasiennya. Yang tak bersemangat untuk hidup lagi. Cerama Sankar membuahkan hasil. Kini para pasien telah kembali menemukan semangat hidup. Anjali sangat bangga atas keberhasilan Sankar. Benih-benih cinta mulai tumbuh di hati keduanya. Kini mereka telah resmi berpacaran. Suatu hari anak dari Purna yang bernama Babiji datang ke rumah sakit untuk memberikan pelajaran kepada pasien di sana. Pasien itu adalah anak buah Purna yang berani membangkang atas perintahnya. Tapi kejahatan Babji itu dihentikan oleh Anjali. Anjali tak terima jika pasiennya disakiti. Babji berniat untuk melecehkan Anjali. Tapi niat itu diurungkan karena banyaknya orang di sana. Sankar sudah pasti murka dengan kelakuan Babji. Dia datang ke rumah Purna untuk menghajar Babji. Babji disikat dan dihajar hingga tak berdaya. Purna berusaha untuk menghentikan aksi Sankar. Tapi Sankar sama sekali tak menghiraukannya. Dia tetap menghajar Babji karena Anjali adalah calon istriku. Jika kalian berani menyentuhnya maka aku tak akan segan-segan untuk membunuh kalian ujar Sankar. Walaupun sudah di ultimatum oleh Sankar nyatanya itu tak membuat Njali Babji menciut. Dia berniat untuk membalas dendam. Babji datang ke rumah sakit dengan membawa air keras. Dia ingin menyiramkan air keras itu ke wajah Anjali. Babji terus berupaya untuk mendapatkan Anjali namun tiba-tiba dirinya ditusuk pisau oleh Nanaji. Nanaji tak akan membiarkan putrinya dalam bahaya. Ya ternyata Anjali adalah anak dari Nanaji. Kau memiliki urusan denganku bukan dengan putriku. Kau boleh menghancurkan usahaku, bisnisku tapi tidak dengan putriku. Jika sampai kau berani menyentuhnya sedikit saja maka aku akan pastikan kau mati di tanganku. Kehidupan Anjali memang sangat bertolak belakang dari kehidupan sang ayah tercintanya. Anjali sangat membenci kekerasan oleh karena itulah dia selalu meminta ayahnya untuk keluar dari kehidupan itu. Tapi ayahnya tak pernah mendengarkan Anjali. Anjali lalu pergi menemui Sankar. Dia sangat kecewa kepada Sankar karena telah membohongi dirinya. Sankar menjelaskan bahwa sejak ia kecil ia telah ditinggal oleh kedua orang tuanya. Aku hidup sendirian sembatang kara. Hanya dengan jalan inilah aku bisa terus bertahan hidup. Tapi kehadiran dirimu begitu berarti bagi hidupku kau mengajarkanmu apa arti dari cinta, apa arti dari rasa sayang. Jika kau memang ingin aku keluar dari dunia itu, maka dengan senang hati aku akan meninggalkannya untukmu, ujar Sankar. Anjali terharu mendengar perkataan Sankar namun sebuah masalah baru kini lahir menerpa Sankar. Purna tak terima dengan kematian Babji putranya yang tewas di tangan Nanaji. Purna lalu meminta Sankar untuk segera menghabisi Nanaji. Sankar jelas saja menolak permintaan itu. Dia juga mengatakan bahwa ini adalah akhir dari perjalanan kriminalnya. Anak mungsu Purna yang bernama kasih menyarankan agar. Purna segera menghacurkan hubungan Sankar dengan Anjali. Purna menceritakan kepada Nanaji bahwa anaknya yaitu Anjali telah berpacaran dengan Sankar. Saat ini dia telah dibawa kabur oleh Sankar. Jika kau ingin putrimu kembali maka rebuhlah dia dari tangan Sankar. Itu pun jika kau berani ujar Purna. Di sisi lain, Anjali dan Sankar hendak menemui Nanaji untuk meminta restu hubungan mereka. Namun di tengah jalan, Nanaji yang sudah terpancing omongan Purna langsung meminta anak buahnya untuk menghabisi Sankar. Sankar terpaksa harus melawan mereka semua. Keadaan kemudian diperparah dengan kasih dan anak buahnya yang datang membantu Sankar. Mereka bersandiwara untuk meyakinkan Nanaji bahwa Sankar memang telah menculik Anjali. Anjali berusaha untuk menghentikan ayahnya tapi ayahnya yang keras kepala selalu tak mendengarkan omongan Anjali. Kasih lalu memanfaatkan kelenahan mereka dengan menghabisi Anjali. Sankar merespon tindakan Kasih dengan melemparkan sebuah kapak kepada dirinya. Kasih tewas seketika. Anjali mulai kehilangan kesadalannya dia sekarap. Sankar langsung membawa Anjali ke rumah sakit. Anjali memanggil-manggil ayah dan kekasihnya itu. Di tengah akhir hayatnya Anjali menyampaikan semua keluh kesahnya dan menitipkan sebuah pesan pada sang ayah. Ayah, aku sudah berkali-kali memintamu untuk keluar dari dunia kriminal. Tapi kamu sama sekali tak pernah mendengarkanku. Berbeda dengan Sankar, walaupun dia di jalan yang sama denganmu. Ketika aku memintanya untuk keluar dari dunia kriminal, dia langsung mendengarkan omonganku. Dia tidak memiliki siapa-siapa di dunia ini. Dia hanya memiliki kuyak sangat dia cintai. Kini orang yang dia punya akan segera pergi dari dunia ini. Kau harus menggantikan posisiku, ayah. Jadilah ayah yang baik bagi Sankar. Hiduplah dengan baik. Hingga dia menemukan orang yang lebih baik dariku. Ujar Ejeli yang mengembuskan nafas terakhirnya. Sankar dan Nanaji sangat berduka. Mereka berjanji akan menjalankan permintaan Ejeli. Mereka lalu pergi meninggalkan kota Vizat. Dan menjalani kehidupan yang baru sebagai Raffi dan Mohan Rao. Kembali ke saat ini, ayah Seruti meminta kepada Raffi untuk bisa menyelamatkan Seruti. Seruti lalu pergi kembali ke kota Vizat. Rumor kedatangan Raffi ke kota Vizat membuat seluruh masyarakat di sana gempar. Nama Sankar masih sangat disegani di sana. Purna sudah tak menyebut kedatangan Sankar untuk dihabisi. Sankar menerobos masuk ke dalam rumah Purna. Dia mengalahkan anak buah Purna tapi tiba-tiba Sankar berlagak seperti sedang kerasukan. Gayanya sangat mirip dengan sosok kasih. Dia mengatakan akan membalaskan dendamnya untuk menghabisi Sankar dan juga Nanaji. Semua orang di sana percaya dengan akting Sankar. Bahkan Purna mempersilahkan arwah kasih untuk segera beristirahat. Sankar memanfaatkan kesempatan itu untuk memastikan keadaan Seruti. Sankar benar-benar berhasil membodohi mereka semua. Dia berhasil menculik Rohit diam-diam dan menyerahkannya pada Nanaji. Nanaji meminta Purna untuk ketemuan di sebuah pelabuhan. Jika dia mengingitkan Rohit, maka Purna harus mendukarnya dengan Seruti, ujar Nanaji. Mereka lalu sampai di tempat pertemuan. Nanaji datang bersama anak buah lamanya dan teman-teman Sankar saat masih aktif menjadi seorang gangster. Sedangkan Purna datang bersama seluruh anak buahnya. Pertukaran Sandra pun dimulai. Sankar yang masih berpura-pura kerasukan arwah kasih. Membawa Seruti berjalan ke sisi Nanaji. Sankar dan juga Seruti sudah berada di sisi Nanaji. Begitu pula dengan Rohit yang sudah berada di sisi Purna. Rombongan Purna lalu berteriak meminta Sankar untuk segera menghabisi Nanaji. Namun bukannya melun bunuh Nanaji, Sankar justru malah menari. Dia mengolok-olok Purna CS karena telah dibohongi. Tiba-tiba semua mobil yang ada di belakang Sankar meledak. Kini giliran pihak Purna CS yang menari mengolok-olok Sankar. Kau pikir aku percaya dengan semua kebohongan itu ha? Ujar Purna. Ternyata Purna telah mengetahui sandiwara itu sejak awal. Tapi dia sengaja membiarkannya untuk memancing kehadiran Nanaji. Kini Purna tak perlu repot-repot untuk mencari keberadaan Nanaji. Dia hanya perlu menghabisi mereka semua di visa. Jiwa gangster yang ada di dalam diri Sankar kembali bangkit. Dia langsung menerjang dan melibas semua anak buah Sankar. Di hadapan Sankar, semua anak buah Purna hanyalah sebuah kerucu-kerucu belaka. Di sisi lain Nanaji hanya menjadi penonton pertarungan Sapkar. Dia hanya ingin membicarakan tentang pernikahan seruti dengan Sankar. Purna tak mampu mengimbangi keberingasan Sankar. Sankar membuat Purna terlihat seperti pecundang. Mudah saja bagi Sankar untuk bisa menggorok leher Purna. Tapi ia enggan melakukannya. Dia meminta agar Purna berhenti dari dunia gangster dan bertaubat ke jalan yang lurus. Dan film pun selesai. Baik sahabat, terima kasih sudah menyimak alur cerita film ini hingga akhir. Dan jangan lupa subscribe, like, dan share video ini. Sehat selalu dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!